Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Indra Wijaya Nasution ya hari ini saya mau unboxing sebuah mouse ya sekaligus kita bongkar mouse nya seperti apa ini dia kita mendapatkan sebuah kabel untuk charger Oh ya ini mouse nya bisa di charger ulang ya kosong Oke ini dia mouse dari azor tipinya bahasa Cina enggak tahu tahap tipinya yak 2,4 G Hai apa nih giga harus gitu ya itulah ya ini mos ini memiliki 3dpi kecepatan 3dpi terus ada ini yang untuk maju mundur untuk membuka situs kalau untuk game saya enggak tahu ini gunanya apa tapi kalau untuk membuka situs nih biasanya kalau ini kita klik dia langsung membuka Hai file yang maju ke depan gitu maksudnya yang yang ke depan yang ini untuk yang kebelakang ya nggak paham sendirilah oke di sini tombolnya ini posisi off kalau ngaktifinnya dia di tengah seperti ini di tengah kalau semakin ke kanan juga aktif cuma kalau kanan banget dia lampunya aktif ya hidup seperti ini lampunya hidup tapi kalau untuk menghemat baterai masuk boleh dimatiin lampunya kita posisikan di tengah aja ini sudah aktif Oh iya gimana mau hidup ke komputer kalau ini belum dipasang ini dia USB nya yang kita pasang ke USB komputer langsung dia terhubung ya ini bagian depan untuk chargernya ini jadi teman-teman kalau misalnya tiba-tiba nanti baterinya ini bateri kan pasti matis bakal sewak nih guys jadi kalau misalnya teman-teman kehabisan bateri teman-teman bisa langsung colokin ini kesini terus ini langsung hubungin aja ke komputer tapi ini tetap dihubungin ya nanti teman-teman bisa langsung mainin mouse ini seperti pakai kabel gitu jadi tanpa bat maksudnya baterinya sewak pun masih bisa dipakai lagi itu Oke saya penasaran juga isi dalamnya seperti seperti apa Mari kita bongkar ya cara membongkarnya teman-teman tinggal buka ini aja nih rata-rata mau seperti semua ini kita buka kletek ini kletek nanti ada bautnya tinggal dibuka aja ya ya ini 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 cuman seperti kertas gitu tuh ada bautnya ini juga sama nanti kita buka aja Oke saya bongkar dulu ya oke ini dia setelah kita bongkar disini musuhnya menggunakan satu buah baterai dengan kapasitas 1300 mAh 3,7 volt 1300 mAh ini udah lumayan gede ya untuk mobil remote aja yang mainan RC itu itu hanya 700 eh 450 mAh ini sudah 1300 mAh kalau ini memang betul baterainya yang bagus pastinya ditahan lama Hai terus ini yang tadi saya katakan untuk eh tombolnya sangat lembut ya beda sama yang biasa tunggu fokus dulu nggak bisa fokus kameranya jelek ya Oke ini dia tombolnya modelnya seperti ini nih dia memang enggak bunyi gitu bisa nggak fokus oke dia dia memang enggak bunyi waktu di klik gitu tapi waktu kita mencetnya itu enak banget gitu saya enggak tahu ini jenis buton model apa tapi ini sangat enak beda beda sama yang yang biasa yang sering yang sering kita temukan deh kalau untuk mouse yang bunyi ini seperti ini kalau di klik ini beberapa mau saya yang jenis seperti ini nih kurang kurang apa namanya enak enak sih cuman walaupun enak ini jauh lebih enak gitu ya model tombol seperti ini nih nyaman rasanya tuh lembut lembut dengan kau di klik enak gitu kalau yang ini kemarin yang modelnya yang yang gede ya ya ini dia bangkainya maunya yang gede kayak gini nih ini juga enak kemarin dia ke soalnya banyak tombolnya kalau yang ini tombol untuk maju mundur kalau untuk apa namanya ya tahulah tombol apa itu kalau ini untuk klik dua kali banyak tombolnya seru juga kalau yang ini kemarin cuman ya tadi untuk kliknya yang model seperti ini rata-rata mouse kok seperti ini ya untuk kliknya ya kebanyakan tapi ini beda lebih mantap gitu enggak bunyi ini diklik enggak bunyi tapi kalau yang ini bunyi nih samping kiri kanannya nih Hai oleh ini enggak tapi asli kalau yang seperti jauh lebih mantap Oke segitu aja reviewnya hari ini untuk mouse dari azor Oke terima kasih teman-teman yang udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh